Halo assalamualaikum welcome back to my youtube channel Sebelumnya jangan lupa pencet tombol merah subscribe dan aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan dari channel ini Oke teman-teman di video kali ini aku bikin olahan tahu Kita bikin jadi cemilan yang enak dan gurih banget Bikinnya sangat mudah cocok sekali buat cemilan ataupun ide jualan Nah langsung saja kita siapkan 2 kotak tahu lalu kita kukus ya Ini air kukusan udah mendidih jadi langsung aja kita kukus Kita kukus sebentar kurang lebih 15 menit Jadi biar tahunya nanti gak cepet hancur ya kita kukus dulu Nah setelah 15 menit ini udah cukup bisa langsung kita angkat dan diamkan hingga dingin Setelah tahunya bener-bener dingin sekarang tinggal kita potong-potong Nah kita potong memanjang seperti ini ukurannya sesuai selera Nah kemudian kita tusuk pakai tusukan sate seperti ini Nah bisa teman-teman lihat ini tahunya gak mudah hancur ya Karena tadi udah dikukus dan kita potongnya itu tahunya udah bener-bener dingin Jadi gak cepet hancur Oke kalau tahunya udah beres sekarang kita bikin bumbunya Siapkan 1 sendok makan garam Penyedap rasa kurang lebih setengah sendok teh Lalu bawang putih ya disini aku pakai bawang putih bubuk aja Satu bungkus atau secukupnya Jadi bawang putihnya aku pakai sasetan aja Kemudian kita tambahkan air secukupnya kurang lebih 300 ml Aduk sampai tercampur rata Nah kalau bumbunya udah sekarang aku tuang ke dalam gelas takar seperti ini Tinggal kita celupin ya tahunya Jadi kita tuang ke dalam gelas takar itu biar lebih mudah Biar tahunya itu kena semua bumbunya jadi merata Kalau udah bisa kita sisihkan dulu Oke lanjut kita bikin bahan keringnya Siapkan 120 gr tepung terigu atau seperti biasa ya Biar lebih simpel aku selalu pakai takaran sendok Per satu sendoknya gak terlalu munjung atau gak terlalu peres 12 sendok makan Lalu disini aku tambahkan 2 sendok makan tepung maizena Ini nanti biar rasanya lebih renyah ya Dan juga 2 sendok makan tepung beras Kemudian kita tambahkan setengah sendok makan ketumbar bubuk Setengah sendok makan kunyit bubuk Lalu baking powder kurang lebih setengah sendok teh Bawang putih disini aku pakai bawang putih bubuk ya Satu saset atau secukupnya Setengah sendok makan garam Dan sedikit merica bubuk ya Kurang lebih 1.4 sendok makan Nah kita aduk sampai tercampur rata Lalu kita masukkan 300 ml air dingin atau secukupnya Jadi air dinginnya ini kita masukkan dikit-dikit Sambil diaduk-aduk ya Biar tidak menggumpal dan bisa dikira-kira Untuk teksturnya kurang lebih seperti ini Jadi tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer Setelah itu tinggal kita balut ya Tahu yang tadi sudah kita rendam pakai bumbunya tadi Tinggal kita balut seperti ini Lalu disini aku tambahin dengan tepung panir Oh iya kalau misal teman-teman pengen lebih mudah Untuk ngebalut tahunya Itu adonan tepungnya bisa teman-teman taruh di gelas takar ya Jadi tinggal dicelup-celupin aja Atau seperti ini juga bisa Sebaiknya sebelum digoreng Ini kita simpan dulu di kulkas ya Biar tepungnya itu lebih nempel Nah ini langsung aku goreng aja Karena keburu hujan Kalau misal teman-teman disimpan dulu di kulkas itu malah lebih nempel Dan untuk sisanya ini bisa teman-teman taruh di kulkas Bisa ditaruh di plastik seperti ini Jadi kalau disimpan di kulkas itu Tepungnya nanti lebih nempel Atau kalau misal dibuat untuk ide jualan Bisa dijual secara frozen food seperti ini ya Atau bisa dijual Kondisi udah matang ya Jadi udah digoreng Ini paling enak Kalau dicecol pakai saus Ataupun mayonnaise Rasanya enak banget Gurih Tahunya lembut banget Dan luarnya itu crispy Crunchy banget Cocok sekali buat cemilan Ataupun ide jualan Jangan lupa coba yang di rumah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa